Halo guys, selamat datang kembali di Sotok ID dengan gue Fili Fidler-Renold disini Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan hukum untuk orang yang membuat fake account di media sosial Karena banyak banget permasalahan yang terjadi hanya karena fake accountingnya oleh karena itu Check this out Oke, jadi kalau misalnya kalian pernah menjadi korban atau kalian pernah di-chat oleh account-account fake Atau yang tidak bisa di-identifikasi siapa, maka mungkin video ini dapat membantu kalian Pertama, kita lihat terlebih dahulu di aturan undang-undang ITEA di pasal 2 Yang mana berbunyi, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia Jadi disitu kita paham ya, terkait dengan permasalahannya Dan undang-undang ini berlaku buat siapa aja Jadi undang-undang ITE itu memang berlaku untuk orang yang berada di Indonesia ataupun di luar wilayah Indonesia Selama hal tersebut ada kaitannya dengan kerugian yang terjadi demi kepentingan bangsa Indonesia Nah, karena tadi misalnya ada fake account chat kita Terus kita merasa kita dirugikan oleh dia Baik itu dia menghina atau dia mengekspos sesuatu hal Atau juga fake accountnya tadi itu memasang foto orang yang tidak dikenal Misalnya ada orang mengaku-ngaku sebagai diri saya gitu Misalnya dia menggunakan foto saya dalam accountnya dia Tapi itu sebenarnya fake account Dan itu kan merugikan kepada saya Karena itu bukanlah saya Tetapi dia menggunakan nama saya misalnya Dan juga foto-foto saya Yang menjadikan hal tersebut tidak hanya merugikan bagi para korbannya Misalnya ternyata dia memanfaatkan data saya tadi Untuk meminta uang kepada kenalan saya Atau meminta pinjaman uang Tapi itu juga menjadi kerugian bagi saya juga Nah, disini kan kerugiannya ada dua pihak Korban, salah satunya adalah orang pihak ketiga Ataupun saya sebagai pihak yang memiliki data pribadi tadi Nah, foto atau gambar sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik Oleh karena perbuatan tadi Perlu, misalnya tadi tentang foto dan sebagainya Perlu kita ketahui terlebih dahulu Apakah foto itu termasuk ke dalam informasi elektronik dan dokumen elektronik atau tidak Mengapa? Sebab itu adalah objek dari undang-undang ITE ini sendiri Nah, berdasarkan pasal satu angka satu undang-undang ITE Informasi elektronik adalah satu atas kumpulan data elektronik Termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan Suara, gambar, peta, rancangan, foto 8 EDI atau Electronic Data Interchange Surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau jenisnya Huruf tanda angka kode akses simbol atau perforasi yang telah diolah Yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Sementara di pasal satu angka empat Undang-undang ITE juga mengatakan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik Yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima Atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya Yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik Termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis-jenis yang tadi sudah gue sebutkan Di informasi elektronik Nah, jadi disini kita tahu loh bahwa Oh, foto itu ternyata termasuk dalam informasi elektronik dan dokumen elektronik Terus juga data-data saya lainnya Misalnya foto profil dia menggunakan foto saya itu termasuk Foto-foto di feeds-nya dia juga menggunakan foto-foto saya itu juga termasuk Nah, ini yang paling penting Oke, berarti dia salah satunya objek tadi itu termasuk dalam Salah satu hal yang dia atur di dalam undang-undang ITE Nah, menggunakan foto orang lain untuk melakukan manipulasi Perlu kita lihat di pasal 35 OWTE Yang mana mengatakan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik Dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik Maksudnya apa? Dia berusaha menggunakan bahwa foto tadi miliknya dia Lalu foto-foto di feeds-nya juga miliknya dia Sehingga seolah-olah semua data itu adalah otentik Adalah asli Bahwa memang dialah pemilik dari data tersebut Padahal tidak Nah, kalau misalnya kita lihat Berdasarkan yang telah dijabarkan oleh Joseph Sitompul Dalam artikel hukuman bagi kejahatan cyber WNI yang dimenggunakan identitas WNA Tujuan pengaturan pasal 35 OITI ialah menjaga dapat dipercaya informasi atau dokumen elektronik Khususnya dalam transaksi elektronik Keautentikan mengindikasikan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dipercaya Setidaknya, dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan keautentikan suatu informasi atau dokumen elektronik Yaitu sumber dan konten Suatu informasi atau dokumen elektronik dikategorikan autentik apabila Sumbernya berasal dari orang atau pihak memiliki hak Atau keundangan untuk mengeluarkan informasi atau dokumen elektronik yang dimaksud Dan kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber Nah, dalam pasal 35 O Undang-Undang ITI tadi Autentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berundang Berdasarkan peraturan perundangan Tetapi juga mencakup data milik perusahaan atau pribadi yang dibuat oleh mereka Sedangkan yang dimaksud konten yang autentik ialah Bahwa informasi atau data yang terdapat dalam informasi atau dokumen elektronik Ialah muatan yang dibuat Dikeluarkan, dipublikasikan, dikirimkan oleh sumber yang dimaksud Nah, di sini Gue memang mengambil langsung dari hukum online Dan gue coba jabarkan Karena banyak sekali permasalahan terkait dengan fact account ini Nah, yang perlu kita ketahui adalah Bahwa baik itu kepada korban yang merasa menjadi Kepada opaya ketiga yang merasa menjadi korban Dan saya sendiri yang datanya digunakan Itu juga bisa meminta penuntutan Tadi dasarnya dari pasal 35 kita juga bisa memintanya Nah, lalu kalau misalnya kita lihat Apa sih sanksi pidananya Kita lihat di pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITI Setiap orang yang memenuhi unsur Sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun Dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah Nah, tentunya Hukum bukanlah sekedar aturan belakang Namun diperlukan argumentasi dan pembuktian yang dilakukan di persidangan Serta pertimbangan hakim dalam menentukan apakah seseorang bersalah ataupun tidak Kalau dari pandangan gue terkait dengan autentikasi data ini Ini mungkin ya, kemungkinan besar dia akan masuk dalam delik aduan Terkecuali hal-hal yang memang sifatnya itu penipuan untuk pejabat publik dan lain sebagainya Gue nggak tahu Mungkin memang ini bisa masuk dalam delik biasa Tapi membutuhkan laporan juga dari orang-orang Bisa jadi Dimana kalau kepolisian merasa itu sudah fake dan lain sebagainya Dia bisa bertindak Namun yang bisa aku katakan sekarang adalah Kalau memang dia jelas-jelas fake Ilegal Mulai itu berusaha untuk mengancam seseorang Nanti bisa kena pasal pengancaman Atau dia berusaha untuk membongkar suatu hal Foto video yang memang sebuah aib Dan tidak seharusnya untuk diekspos misalnya Dan dia akhirnya mengancam untuk menyebarkannya Itu juga bisa kita kenakan Misalnya tersebar ya Itu bisa kena di UU ITE juga Terus kalau misalnya tadi penggunaan data Misalnya fake account menggunakan data saya Misalnya ada orang menggunakan nama filivi.onewall Dah gitu filivi.onewall Dan isi fotonya foto saya Isi feedsnya juga foto-foto saya Misalnya di Facebook dia juga bikin seluruhnya tentang diri saya Itu saya bisa melaporkannya terhadap pasal 35 tadi Yang nanti akan dikenakan sanksi pasal 51 Undang-Undang ITE Nah perlu diingat bahwa sanksi pidana merupakan senjata pamungkas Atau dikenal dengan istilah ultimum remedium Oleh karena itu memang penyelesaian kasus-kasus seperti ini Usaha pertamanya ya Itu kekeluargaan Karena kemungkinan untuk pidana itu memang ada Tapi itu upaya terakhir Dan itu memang diajarkan di teori-teori Ketika kita mengambil kuliah hukum Dimana pidana itu satu-satunya jalan terakhir Yang akan ditempuh apabila memang tidak bisa menyelesaikan melalui jalur-jalur lainnya Kalau menurut saya sendiri ini dapat diselesaikan Kasus-kasus tentang fake account dan lain sebagainya bisa diselesaikan secara kekeluargaan Misalnya dia menggunakan data diri saya Meminjam uang kepada orang lain Gitu Ketika saya bisa mengetahui siapa orangnya Saya bisa ketemu orangnya Daripada saya masukkannya ke penjara Misalnya saya memindanakan beliau Saya bisa saja meminta dia untuk membayarkan hutang-hutangnya Yaudah kamu tinggal balikin lagi aja uangnya Selesai Disini kan terlihat bahwa penyelesaian permasalahannya lebih secara kekeluargaan Saya mengerti apa concernnya dia dan dia mengerti concernnya saya Nah itu yang paling penting ya Kalau misalnya kita menyelesaikan suatu permasalahan seperti ini Nah fake account yang terjadi ini memang banyak sekali ya Banyak sekali permasalahannya Terus kalau sekarang kalian ada di posisi sebagai korban Misalnya kalian ada di posisi sebagai orang yang menjadi korban Pihak ketiga Terus kalian melihat misalnya gue punya Instagram nama gue Terus minta tolong pinjaman sama kalian Terus kalian merasa bahwa itu fake account Kalian boleh ngelaporin gak? Sebenarnya cara paling awal yang perlu kalian lakukan adalah Kalian memberitahukan kepada saya dulu Karena memang berhak untuk melaporkan ada diri saya Jadi kalian laporkan kepada pihak Yang data yang digunakan bahwa Mas, mbak, atau misalnya gue Phil, data lo digunakan Ini ada foto, nama, semuanya Ada semua nih jelas banget ini diri lo Tapi gue tau itu bukan lo mungkin dari bentuk chatnya Atau bahkan lo gak akan pernah menjam uang sama gue Misalnya seperti itu Coba lo cross check lagi deh tentang orang ini Apakah benar mungkin HP lo dipakai orang lain Atau memang dia membuat sebuah akun baru Yang mengatasnamakan diri lo Nah itu yang paling penting kita ketahui Jadi kita melaporkan terlebih dahulu kepada orang yang diambil datanya Lalu kita coba untuk selesaikan bersama Yang penting itu adalah tahap-tahap pencegahan tadi Oleh karena itu Mungkin menurut gue sampai sini saja Yang penting kita tahu pasal-pasalnya Kita juga paham bagaimana cara untuk mengantisipasinya Oleh karena itu Kalau kalian punya perempasan yang sama terkait dengan fake account Atau hal-hal yang bersifat di social media-social media seperti itu Yang mungkin isinya ada mencampan nama baik Berusaha mengekspos sesuatu Atau mengancam atas tindakan tertentu Walaupun dia fake account itu bisa dilaporkan Oleh karena itu Gue tunggu kosal kalian punya cerita yang sama Dan juga Salam Demokrasi